Bicara ini, saya melihat dari awal, audiens kita itu dua. Satu adalah para hakim di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah rakyat Indonesia yang menonton. Karena ini disiarkan secara transparan. Apa yang disaksikan di persidangan, itu disaksikan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan bisa tipu-tipu. Dan bisa tutup-tutup. Sehingga kami mas yang lawyer juga merasa ini bukan sekedar surat kuasa dari Anies Basud dan Muhaimin. Representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya sampaikan kepada majelis hakim. Yang kemarin saya sampaikan itu. Bahwa Indonesia di persimpangan jalan. Betul. Dan dari lima kali sengketa hasil pemilpres. Baru sekarang ada dissenting opinion. Betul. Saya bukan ahli hukum. Dan fakultas saya juga bukan fakultas hukum. Tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan di depan majelis hakim itu adalah hal yang diakui. Bahkan di dalam keputusan pun. Dalam keputusan pun. Hakim menyebutkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan artinya apa? Artinya memang ada masalah. Tapi ada salah satu kan. Buktinya kurang. Kan kira-kira begitu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi bahwa ada masalah itu diakui. Buktinya apa? Buktinya mereka minta ada rekomendasi. Jadi sudah MK selesai. Saya sampaikan bahwa kita hormati keputusannya. Tapi juga saya berharap pemerintah dan DPR menghormati keputusan MK dengan melakukan koreksi sebagaimana diminta oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa setuju atau tidak setuju kepada keputusan. Tapi kita wajib hormat pada keputusan. Dan wajib taap pada keputusan. Lalu kita juga minta kepada semua pihak melaksanakan keputusan itu. Bukan hanya soal keputusan tentang siapa yang ditetapkan oleh proses bilpres. Bukan hanya penetapan kemenangan. Tapi koreksi-koreksi yang dikatakan oleh hakim itu. Karena tujuan dari kita membawa ke MK, saya katakan dari awal. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pilpres kita. Mutu pemilu kita. Sehingga problem yang kemarin ditemukan tidak berulang. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, tidak bisa. Nah, kita bersyukur. Kemarin ada keputusannya pun menyebutkan rekomendasi perbaikan. Desenting opinion tegas-tegas menunjukkan ada masalah. Kalau mau nyimpulin desentingnya, dan seluruh pelayan, itu ada beberapa hal yang menarik. Bagian pertama ini. Salah satu hakim dari delapan orang hakim itu menyatakan seluruh dalir yang diajukan oleh permohonan satu itu terbukti. Profesor Arief menyatakan kayak begitu. Dua hakim, Profesor Saldi dan Profesor Eni, itu menyatakan bahwa penggunaan bansos yang dipersonalisasi dan dipolitisasi itu berpengaruh kepada hasil pemilihan. Dan kemudian ada mobilisasi aparat. Itu juga terbukti. Nah yang jarang disebut, Mas Anies, saya mau kutip aja ini. Saya sebut, kalau mau baca putusannya halamannya juga. Halaman 917 dan 918, mahkamah menyatakan gini, Mas. Ini yang jarang sekali disebut, tapi ini sangat substantif. Mutlak diperlukan kerelaan Presiden, petahana, untuk menahan garis miring membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan, serib dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. kesediaan atau kerelaan Presiden demikian itu serta kerelaan para petahana di level masing-masing menghadapi situasi, kemiripan situasi dengan kondisi pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Jadi sebenarnya, dalam tafsir saya, Mas Anies, ada pelanggaran terhadap azaz dan prinsip. Tapi itu wilayah etik. Oleh MK dimasukin. Dan MK tidak masuk di wilayah itu. Padahal menurut kami, justru MK harus masuk di situ. Nah ini perbedaannya, catatannya paling tidak. Tapi catatan pentingnya itu adalah mahkamah dengan sangat jelas memetakan bahwa seorang Presiden yang bertahana harus punya kerelaan dan keikhlasan untuk menata dirinya untuk tidak terlibat yang bisa diasosiasikan itu. Itu yang paling menarik dari putusan MK itu. Yang kedua, menarik permohonan ini diapresiasi karena dalam pengalaman saya ini juga pertama kali menggunakan evidence yang berbasis pada riset, Mas. Dan itu dikutip juga oleh MK. Tapi MK larinya gini, Mas. Evidence riset ini menjadi bukti pendukung dari alat bukti utama. Kalau menurut kami, ini justru alat bukti utama. Karena dia bisa mengkonfirmasi alat bukti yang lain dan menguatkan. Ada putusan MK, Mas Anies, yang menyatakan gini. Seorang saksi yang tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung, atau memang bisa disebut sebagai saksi kalau kesaksiannya itu berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang melihat. Jadi, itu menurut saya level Mahkamah Konstitusi itu menjadi menarik karena di situ. Mas Anies punya catatan lain nggak soal Mahkamah Konstitusi yang menurut Mas Anies itu harus dikasih reward Mahkamah Konstitusinya yang dalam catatan masanya? Menurut saya ketika mereka memberikan rekomendasi dalam setiap putusannya itu adalah pengakuan ada masalah. Dan itu diungkapkan oleh salah satu hakim di Sending Opinion. Prof. Saldi Isra ketika mengatakan bahwa seharusnya menurut Prof. Saldi para hakim ini menggunakan substan keadilan substansial. Yes. Perdebatan keadilan prosedural. Betul, setuju. Karena menurut dia kalau pakai keadilan prosedural kita ini punya kendala waktu. Ya. Bagaimana bisa menghadirkan seluruh bukti sehingga sampai kepada kesimpulan beyond reasonable doubt. Ketika waktunya dibatasi. Apa sih dibatasinya? Ini kita menyaksikan batasnya. 14 hari kan. Satu waktu. Waktu aja udah. Waktu. Yang kedua karena waktu maka jumlah saksi kemarin dibatasi. Dibatasi. Ya. 19 mas. 19. Kemudian yang kedua ketika saksi bicara 20 menit. Kan? Karena dibatasi 14 hari kan gak mungkin. Sehingga untuk urusan Pilpres sama durasinya dengan urusan Pilkada Kabupaten yang sebutlah penduduknya 2 juta. Kemudian jumlah TPS-nya sebutlah berapa 10 ribu. 820 ribuan. Yang satu TPS-nya 900 ribu. Nah kita melihat apa yang disampaikan Prof. Saldi itu maksudnya bahwa kita harus menggunakan pendekatan substansial keadilan substansial. Bukan keadilan karena menggunakan prosedural ini kita gak akan pernah bisa. Bahkan Prof. Saldi mengatakan bila menggunakan pendekatan prosedural maka semua pemilu di era order baru itu adalah pemilu yang tidak ada masalah. Kalau pakai pendekatan yang dilakukan oleh MK lewat pendekatan keadilan prosedural tadi. Sementara kalau pakai substansial ada masalah disitu. Nah ini menurut saya tertermin juga dalam putusan di setiap item-item di mana gugatan itu dinyatakan ditolak demi hukum atau ditolak demi hukum ya. Iya, demi hukum ya. Ditolak demi hukum. Tapi di dalam itu ada argumen untuk dilakukan koreksi. Itu menurut saya artinya satu. Itu yang kedua dissenting opinion tadi. Nah saya mas tidak pernah mengungkapkan soal item-item penyimpangan sampai MK selesai. Saya selalu bilang ada penyimpangan pra pencoblosan. Kenapa? Jangan sampai yang saya ungkapkan itu adalah subyektifitas saya. Tapi setelah itu diajukan ke MK dan hakim-hakim MK mengutip itu dalam putusannya maka majelis tertinggi di Republik ini sudah mengakui itu sebagai penyimpangan-penyimpangan yang sekarang saya bisa katakan untuk dikoreksi. Bukan untuk dipermasalahkan lagi udah lewat itu. Konfirmasi dan memvalidasi putusannya. Jadi ketika mengatakan bantuan sosial kemudian pengerahan aparatur negara ini bukan subyektif ini sudah di-assess oleh MK dan MK sudah mengatakan bahwa harus ada rekomendasi untuk perbaikan tapi dia mengatakan untuk peristiwa kemarin kurang bukti untuk menjadi dasar bagi gugatan kita. Tapi bahwa itu kejadian MK sudah mengakui. Nah ini yang harus jadi pesan bagi kita. Jangan lagi ini berulang. Okay. Bye.